Halo, narasi pagi kembali lagi bersama aku, John Robin, dengan beberapa berita terkini. Pertama ada kabar soal tender gorden DPR yang batal, lalu aturan perjalanan baru selama pandemi, dan pejabat Korea Utara yang dianggap lamban menangani COVID-19. Gak kelupan ada juga pasukan Ukraina yang dievakuasi, dan tim badminton putri Indonesia yang kalah di final SEA Games 2021. Ini dia selengkapnya. Setelah jadi sorotan publik, DPR membatalkan proyek pengadaan gorden rumah dinas DPR. Kita tahu saat ini di situasi COVID, tentu kami bersama pimpinan BURT mengambil kesimpulan untuk tidak melanjutkan proses ini. Hal ini diumumkan oleh Sekretariat Jenderal DPR bersama Badan Usaha Rumah Tangga DPR RI. Katanya sih pengadaan gorden rumah dinas DPR gak dilanjutkan karena situasi Indonesia yang masih terdampak COVID-19. Sebelumnya tender itu jadi polemik, usai DPR menetapkan PT Bertiga Mitra Solusi sebagai pemenang tender dengan pengajuan harga Rp43,5 miliar. Padahal, ada dua perusahaan lain yang mengajukan harga lebih murah. Peserta lainnya yakni PD Panderman Jaya menawarkan harga Rp42,1 miliar, sementara PT Sultan Sukses Mandiri sebesar Rp37,7 miliar. Meski begitu, ada sejumlah tender yang jalan terus nih. Setjen DPR RI bakal melakukan tender pengecatan kubah gedung Nusantara alias gedung kura-kura di kompleks parlemen dengan anggaran senilai Rp4,5 miliar. Tender ini bertujuan menyambut serangkaian acara kenegaraan. Selain itu dilakukan dalam rangka perawatan bangunan yang merupakan warisan tersebut. Selain pengecatan gedung kura-kura, DPR juga mengalokasikan anggaran untuk penggantian lift di gedung Nusantara I. Nilai anggarannya mencapai Rp55 miliar yang akan diambil dari APBN 2021. Dali DPR, lift di kompleks parlemen perlu diganti karena kerap mengalami kendala teknis. Sejumlah anggota DPR hingga staff pernah terjebak di dalam lift karena kerusakan. Gimana menurutmu terkait tender perbaikan lift dan pengecatan gedung kura-kura? Rp4,5 miliar loh! Presiden Jokowi mengizinkan masyarakat untuk lepas masker di ruang terbuka. Selain itu ada beberapa pelonggaran prokes nih. Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Namun untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker. Selama dua tahun terakhir, pandemi COVID-19 mengharuskan penggunaan masker sebagai syarat prokes. Baru-baru ini, Presiden Jokowi memutuskan untuk melonggarkan penggunaan masker di area terbuka mulai berlaku hari Rabu, 18 Mei 2022. Jokowi bilang keputusan pelonggaran itu diambil setelah memperhatikan kondisi pandemi di Indonesia yang semakin terkendali. Meski begitu, pemberlakuan itu nggak berlaku untuk kegiatan di ruang tertutup dan transportasi publik. Masyarakat yang masuk kategori rentan seperti lansia dan orang yang memiliki comorbid harus tetap menggunakan masker. Selain itu, buat kamu yang lagi batuk dan pilek harus tetap pakai masker ya. Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga kasih pelonggaran kebijakan untuk pelaku perjalanan luar negeri dan dalam negeri. Penumpang segala moda transportasi nggak lagi diwajibkan ambil tes swab PCR maupun antigen. Yang penting, sudah divaksinasi lengkap COVID-19. Sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikit menyebut kebijakan ini diambil sebagai bagian dari transisi pandemi COVID-19 menuju endemi. Menurut Budi, ini karena gabungan faktor, diantaranya kondisi kasus COVID-19 di Indonesia yang terkendali, kesadaran terhadap protokol kesehatan, dan modal antibody warga terhadap varian COVID-19. Menurut survei Kemenkes, 99,2 persen masyarakat Jawa-Bali sudah memiliki antibody. Budi menambahkan, rata-rata kadar antibody masyarakat telah meningkat dari 7.000 menjadi 8.000 pada Maret lalu. Tapi, Sadgas COVID-19 mengingatkan masyarakat kalau pandemi COVID-19 belum berakhir. Sebab hingga kini WHO belum mencabut status pandemi. Kebijakan relaksasi prokes oleh pemerintah harus berdasarkan pertimbangan saintis dan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, Sadgas COVID-19 meminta masyarakat tetap melanjutkan vaksinasi dan menjalankan prokes. Tuh teman-teman, walaupun pemerintah sudah melonggarkan prokes, jangan sampai lengah. Tetap pakai masker kalau-kalau di dalam ruangan ya. Pemimpin korut Kim Jong-un berang atas kinerja pejabat pemerintahnya yang lamban menangani COVID-19. Presiden Korea Utara Kim Jong-un mengecam respons para pejabat negaranya terhadap wabah COVID-19. Hal ini diumkapkan Kim dalam pertemuan politbiro Partai Buruh yang berkuasa pada hari Selasa 17 Mei 2022. Kim bilang pemerintahnya nggak punya kematangan dan lambat merespons dalam mengatasi krisis COVID-19. Kim mengatakan ketidakmatangan dalam kapasitas negara untuk mengatasi krisis meningkatkan kesulitan dan kompleksitas dalam memerangi pandemi. Korut melaporkan 232.880 kasus baru bergejala demam dan 6 kematian perabu 18 Mei 2022. Namun, nggak disebut berapa banyak orang yang dites positif terkena virus corona. Sejak pertama kali wabah COVID-19 melanda Korut pada Kamis 12 Mei 2022, total ada 1,72 juta pasien dengan gejala demam termasuk 62 kematian. Untuk mencegah penyebaran virus, Kim menetapkan sejumlah aturan seperti membatasi aktivitas dan membagikan obat-obatan. Korut juga mengerahkan 3.000 tentara medis untuk menghadapi wabah COVID-19 ini, termasuk 3.000 staff medis militer untuk mendistribusikan obat. Setelah konfirmasi kasus pertama, China telah menawarkan pasokan medis kepada Pyongyang. Hal yang sama dilakukan Korsel yang menawarkan bantuan untuk mengirim pasokan medis, termasuk vaksin, masker, dan alat tes, namun belum ada tanggapan dari Pyongyang. Sebelumnya WHO telah memperingatkan COVID-19 akan merebak secara luas di Korut. Hal ini karena pemerintah menolak program vaksin dan bantuan komunitas internasional, sehingga warga Korut nggak ada yang disuntik vaksin. Tercatat, bantuan 3 juta vaksin Sinovac sempat ditolak rezim Kim Jong-un. Vaksin tersebut ditolak Kim Jong-un pada 2021 karena beralasan nggak ada kasus positif. Di saat negara-negara lain sudah perlahan melakukan pelonggaran, Korea Utara justru masih berjibaku dengan pandemi. Semoga saja pemerintah Korut bisa menemukan solusi untuk menangani COVID-19. Pasukan Ukraina dikabarkan menyerah di pabrik baja Azovstal yang dikepung Rusia. Senin 16 Mei 2022, waktu setempat, Kementerian Pertahanan Rusia menyebut, 265 prajurit Ukraina yang bertahan di pabrik baja Azovstal di kota Mariupol, Ukraina telah menyerah. Dikabarkan ada 53 tentara Ukraina yang terluka parah. Mereka yang terluka dan membutuhkan perawatan medis dipindahkan ke rumah sakit ke kota Novoazovsk yang dikuasai Rusia. Sementara 211 orang lainnya dibawa ke kota Olenivka, daerah yang dikuasai oleh separatis yang didukung Rusia. Nasib para tentara Ukraina yang ditangkap tak jelas. Jubir Kremlin, Dmitry Peskov menolak untuk mengatakan apakah mereka akan diperlakukan sebagai penjahat atau tawanan perang. Tapi, Peskov mengklaim bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan memperlakukan mereka sesuai dengan hukum internasional. Atas hal ini, Kementerian Pertahanan Rusia mengharapkan ada pertukaran tahanan dengan tentara Rusia yang ditangkap Ukraina. Tidak jelas berapa banyak tentara Ukraina yang tersisa di pabrik baja. Tapi, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa militer Ukraina, tim intelijen, dan tim negosiasi serta palang merah terlibat dalam evakuasi. Evakuasi kemungkinan akan menandai akhir dari pertempuran terpanjang dan paling berdarah dalam perang Rusia melawan Ukraina. Hampir 3 bulan perang, tapi tak ada tanda-tanda meredah. Semoga para tentara yang terluka bisa dievakuasi dengan aman ya. Meski melaju sampai final, tim beregu putri bulu tangkis Indonesia harus mengakui kemenangan Thailand. Tim beregu putri Indonesia gagal meraih medali emas SEA Games 2021 dan harus puas mendapatkan medali perak. Bermain di Bakjang Gymnasium Vietnam, Rabu 18 Mei 2022, tim bulu tangkis putri Indonesia kalah dengan skor telak 0-3 di babak final. Di partai pertama, putri Kusuma Wardani kalah 2 game langsung dari Pornpawi, Cho Chu Wong dengan skor 16-21 dan 20-22. Di partai kedua, pasangan Apriani Rahayu dan Siti Fadia belum bisa menyamakan kedudukan dan harus menelan kekalahan strike game dari ganda putri Jongkol Pankitit Harakul, Rawida Prajongjai dengan skor 16-21-12-21. Di partai penentuan, pebulu tangkis tunggal putri Stefani Wijaya dihadapkan dengan wakil Thailand Supanida Katetong. Stefani harus menyerah dalam pertandingan dua set yang berlangsung selama 41 menit dengan skor 14-21 dan 8-21. Kekalahan ini mengulangi hasil yang diraih tim putri pada SEA Games 2019 silam, di mana Thailand sukses meraih medali emas setelah menundukkan Indonesia dengan skor 3-1. Di cabang olahraga lain, timnas sepak bola Indonesia akan bersuah lawan Thailand di babak semifinal, pesta olahraga paling akbar se-Asia Tenggara ini. Pertandingan berlangsung hari ini di Stadion Tientrong. Semifinal lain, Vietnam akan berhadapan dengan Malaysia. Siapa yang akan bertarung di final? Tungguin ya! Sekalipun tim bulu tangkis putri belum mencetak prestasi, jangan patah semangat ya! Dan untuk timnas Indonesia di kejuaraan SEA Games 2021, semoga bisa memberikan hasil yang terbaik. Itu dia tadi 5 sarapan informasi kita hari ini. Narasi Pagi akan kembali lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanacwa. Sehat semangat terus semuanya, bye-bye! Sub indo by broth3rmax